10 Penemuan Dasar Laut Yang Mengejutkan Lebih dari 71% bumi tempat kita tinggal diselimuti oleh air. Ada banyak rahasia yang menanti di dalam laut yang menanti untuk ditemukan oleh manusia. Dari artifak, kapal karam, bahkan sampai kota Kono tersembunyi di bawah laut. Beberapa ada yang berhasil ditemukan. Beberapa lainnya masih menunggu waktu. Berikut adalah 10 hal mengejutkan yang berhasil ditemukan di bawah laut. Kesepuluh, Sungai Bawah Laut di Laut Hitam Biasanya, orang tahunya sungai itu ada di permukaan tanah. Tidak ada yang mengira bahawa ada sungai di bawah laut. Pikirnya, mana mungkin bisa ada air di bawah air. Tapi ternyata memang benar ada sejumlah ilmuwan menemukan sebuah sungai di bawah laut. Ini tentunya menjadi salah satu penemuan bawah laut yang sangat mengejutkan. Letaknya ada di Laut Hitam, sebuah sungai panjang bersembunyi sekitar 35 meter di bawah permukaan Laut Hitam. Penemuan mengejutkan ini terjadi pada tahun 2010 dan menjadikannya sebagai sungai bawah air pertama di dunia. Sungai bawah laut tersebut berasal dari air masin yang melalui selat bosporus yang berasal dari Laut Mediterania ke Laut Hitam. 9. Lingkaran Misteri Dasar Laut Sebuah peninggalan atau buatan dari alien, begitulah yang orang fikir ketika menemukan sebuah lingkaran misteri di bawah laut seperti tampak pada foto ini. Lingkaran yang bentuknya sangat unik tersebut ternyata bukanlah buatan alien seperti yang orang bicarakan, melainkan buatan dari penghuni dasar laut itu sendiri. Pertama kali ditemukan di tahun 1995 oleh seorang penyelam di Jepun. Sebuah lingkaran unik menjadi topik perbincangan para ilmuwan selama bertahun-tahun. Bagaimana mungkin bisa sebuah lingkaran bisa terbentuk di dasar laut? Sampai akhirnya misteri tersebut dipecahkan. Lingkaran tersebut adalah hasil buatan ikan pufer. Ikan pufer jantan membuat lingkaran tersebut untuk menarik perhatian ikan pufer bertina. Kelapan, Kota Heraklion Arkeologi bernama Frank Godia menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk menemukan kota Heraklion ini. Heraklion adalah kota hilang yang menjadi mitos bagi orang Yunani atau Tonis. Hasil jeripayanya terbayar. Kota Heraklion berhasil ditemui. Berada sekitar 46 meter di bawah permukaan air di Obokir B, Mesir. Penemuan tersebut langsung membuat dunia gempar. Tidak ada yang menyangka mitos Kota Heraklion adalah kenyataan. Setidaknya sudah 1.200 tahun Kota Heraklion tersembunyi di bawah air. Ketika ditemukan di runtuhan Kota Heraklion ditemukan juga sejumlah bangkai kapal, jangkar, koin emas dan sejumlah patung raksaksa. Ketujuh, kapal RMS Titanic Cerita tentang tenggelamnya kapal RMS Titanic begitu heboh. Saking hebohnya, cerita tenggelamnya kapal pesiar besar tersebut diangkat ke layar lebar dengan judul Titanic. Dibintangi oleh Leonardo DiCaprio dan Kate Whistlet. Film yang ditayangkan pada tahun 1997 tersebut berhasil mendapatkan rating yang tinggi. Kapal RMS Titanic sendiri tenggelam pada April 1912. Pada tahun 1985, seorang mantan Captain Navy sekaligus ahli keluatan Robert Ballard berhasil menemukan bangkai kapal tersebut. Penemuan besar tersebut menjadi penemuan paling bersejarah dan menjadi gerbang pembuka atas apa yang terjadi dengan kapal tersebut. Keenam, Antikyatera Mechanism Sebuah penemuan mengejutkan terjadi di tahun 1901. Beberapa arkeologi menemukan sebuah bangkai kapal di bawah air, dekat pulau Antikyatera. Dari bangkai kapal itulah ditemukan sejumlah benda. Salah satunya adalah benda antik berumur 2000 tahun, dinamakan Antikyatera Mechanism. Sebuah benda yang sampai sekarang masih belum diketahui jelas asal-usulnya. Antikyatera Mechanism adalah sebuah kalender dan komputer berusia 2000 tahun yang diperkirakan dibuat oleh orang Yunani kuno. Dari ditemukan sampai sekarang, ilmuwan masih bingung menjelaskan tegak-teki yang ada pada benda itu. Yang baru dipecahkan, Antikyatera Mechanism adalah sebuah kalender matahari dan bulan. Benda ini juga digunakan untuk menghitung mundur olimpiad berikutnya. Kelima, Ubat Kuno Romawi Bila kalian sakit, pastinya kalian akan pergi memeriksakan diri ke dokter. Dari dokter barulah diketahui kita sakit apa. Setelah itu, dokter akan menuliskan risipi ubat yang harus kita tebus di apotik. Masih seputar obat, sejumlah ilmuwan asal Italia berhasil membuat kejutan dengan berhasil menemukan obat yang tua. Sangat-sangat tua. Beberapa ilmuwan asal Italia tersebut berhasil menemukan sebuah pil yang tersimpan di dalam kotak yang ditemukan dalam bangkai kapal. Pil berserta bangkai kapal tersebut ditemukan di lautan lepas di pantai Tuskiani. Karena tersimpan dengan rapat, pil tersebut masih dalam keadaan yang baik dan kemas. Diperkilakkan, pil tersebut sudah berusia 2000 tahun dan digunakan untuk tujuan pengobatan mata. Keempat, Palung Mariana Salah satu misteri terbesar di bawah laut yang hingga sekarang masih terus digali adalah Palung Mariana. Di mana yang kita ketahui, Palung Mariana merupakan bahagian terdalam dari laut. Dalamnya sekitar 10,994 meter di bawah permukaan laut. Bilakah Palung Mariana ini ditemukan pertama kalinya? Palung Mariana pertama kali ditemukan oleh HMS Challenges pada 23 Mac 1875. Palung terdalam di bumi tersebut, pada masa itu hanya beberapa yang mampu mencapai dasar paling dalamnya. Pada tarik 26 Mac 2012, James Cameron dengan alat Deep Sea Challenger-nya berhasil turun ke kedalaman 10,898 meter di kawasan Palung Mariana tersebut. Ketiga, Silfra Crack Sebuah lempengan tektonik yang menjadi pemisah antara Amerika Utara dengan Eurasia. Lempengan pemisah ini dinamakan Silfra Crack. Lokasinya terletak di Danau Ting Vallevant yang berada di Taman Nasional Ting Vallear di Islendia. Kerana permandangan yang menajubkan, Silfra Crack dijadikan tempat scuba diving. Apabila kalian menyelam di Danau Ting Vallevant, kalian bisa lihat sendiri yang dinamakan Silfra Crack tersebut. Airnya sangat jernih dan dingin, perlu peralatan lengkap untuk bisa menyelam ke bawah. Semenjak ditemukannya Silfra Crack, jarak antara benua Amerika Utara dan Eurasia ini terus bertambah 2 cm setiap tahun. Kedua, Mesin Pesawat Apollo 11 Satun V merupakan nama roket yang digunakan oleh Amerika untuk mengirim astronaut terbang ke luar angkasa. Roket tersebut diciptakan oleh NASA antara tahun 1967 sehingga 1973. Dari sekian banyak roket, salah satunya ialah Apollo 11. Digunakan oleh Neil Armstrong, Michael Collins dan Edward E. Aldrin untuk terbang ke bulan. Beberapa mesin dari Apollo 11 lepas dan tenggelam di lautan. Di tahun 2012, CEO dari Amazon, Jeff Bexos, melakukan sebuah ekspedisi untuk mencari mesin Apollo 11 yang hilang di lautan. Di tahun 2013, ekspedisi tersebut berhasil. Mesin yang diduga dari pesawat Apollo 11 berhasil ditemukan di pantai lepas Florida. 4.267 meter di bawah permukaan laut. Pertama, Kota Pavlopetri Kota Herakion bukanlah satu-satunya kota hilang yang menjadi perbincangan orang, khususnya di Yunani. Masih ada satu kota hilang yang menjadi perbincangan iaitu Kota Pavlopetri. Andaikan bukan kerana satu musibah. Ada kemungkinan Kota Pavlopetri masih ada sampai sekarang. Konon katanya, penduduk Kota Pavlopetri adalah penduduk yang sangat maju. Sampai suatu ketika, sebuah gempa bumi dahsyat mengakibatkan Pavlopetri hilang dan ditelan oleh lautan. Ketika ditemukan, Kota Pavlopetri berada di kedalaman 4 meter di bawah permukaan laut. Diperkirakan usia kota ini mencapai 5.000 tahun. Oke guys, 10 penemuan yang mengejutkan di dasar laut ini bukan hanya sampai di sini sahaja. Terdapat banyak lagi kisah-kisah yang menarik yang belum dapat diungkapkan dan belum ditemui yang berada di muka bumi kita. Semoga kita bertemu lagi di video yang akan datang. Jangan lupa share dan subscribe channel ini. Bye-bye!